Intro Intro Masyarakat usaha Tenggara Timur tentu sangat mengenal gubernur mereka Victor Bungtilulai Skudat Ya, sangat kenal Sebagai seorang pemimpin, tentu ia dikenal dari berbagai sisi Ada yang baik, ada yang mengatakan dia tegas, dan sebagainya Namun, kalau ditanya warga Nusa Tenggara Timur tentangnya Ada satu kata yang paling sering muncul Kontroversi Kata itu sering muncul ketika orang-orang mendiskusikan salah satu nama besar di NTT itu Baik pernyataan-pernyataannya maupun keputusannya Seringkali diiringi dengan perdebatan Ada yang setuju, tapi banyak juga yang menentang Lihat saja video ini Karena sering membuat kontroversi itulah, maka gubernur Victor menjadi toko NTT yang paling sering muncul di rana media Dia satu-satunya pemimpin daerah di Nusa Tenggara Timur yang bisa dikatakan The Newsmaker Tentu masih segar diingatan kita Baru-baru ini ia menyatakan dirinya tidak akan maju di Pilgub 2024 Lagi-lagi pernyataan itu memunculkan diskursus di tengah masyarakat Di media sosial apalagi Ada yang menduga bahwa itu hanyalah bualan belaka Tetapi banyak juga yang mempersepsikan bahwa itu akan dilakukan Victor Namun, entah benar atau tidak, satu yang pasti FBL adalah gubernur yang kerap menjadi kontroversi atas keputusan maupun perkataannya Kontroversi FBL bahkan sudah menyibukkan publik di NTT menjelang dirinya menyatakan maju sebagai calon gubernur Anda tentu ingat video ini Video ini viral dan menjadi kontroversi publik Victor bahkan dilaporkan karena pernyataannya itu Kontroversi sang gubernur ternyata tidak berakhir di situ Justru terus berlanjut ketika dirinya telah menjalankan tugas sebagai gubernur NTT yang ke-12 Berikut ini adalah beberapa aksi kontroversi sang gubernur selama memimpin Nusa Tenggara Timur Aksi bentak itu terjadi pada saat sidang paripurna DPR NTT dengan agenda pengantar notak keuangan atas RAPBD tahun 2018 di ruang kantor DPR NTT Aksi itu dilakukan Victor saat salah seorang anggota DPR NTT Vianto Umbulende melakukan intrupsi dan menyampaikan beberapa hal terkait materi sidang FBL kemudian membentak Umbulende Satu tahun berselang gubernur FBL juga kembali menyerang beberapa fraksi di DPR NTT lantaran menduga adanya indikasi korupsi yang dilakukan bawahannya Dugaan anggota Dewan ternyata membuatnya berang Bukannya mengoreksi bawahannya FBL malah menyerang balik dengan memberi ultimatum saat berbicara di depan sidang paripurna DPR NTT Alhasil, dalam sidang paripurna yang digelar di kantor DPR NTT, Gubernur Victor Laiskodat mengultimatum fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur membuktikan oknum yang melakukan korupsi sebagaimana yang dituding mereka Tak lupa, FBL juga menyelipkan tenggang waktu atas ultimatumnya itu Jika dalam waktu satu minggu fraksi tersebut tidak dapat membuktikan tuduhan mereka, maka ia akan mengambillah ke hukum Sejak awal memimpin Nusa Tenggara Timur, Gubernur Victor Laiskodat kerap mengeluarkan argumen-argumen keras bahkan yang menyerang secara langsung Entah terhadap warga ataupun pejabat, argumen-argumen kerasan Gubernur terlontarkan begitu saja di depan publik Masa kamu lebih tahu pengerti dia punya gitu dengan teknis dengan kadi sih? Kalau itu panggil kadinya kau tampar aja Atlet, berdiri, nanti saya sepak dari kepalamu nanti Masa jadi atlet duduk-duduk Gubernur bicara, saya tendang dari kepalamu nanti Berdiri Nanti saya cek dari sini ya Hal itu tentu saja menjadi kontroversi bagi masyarakat NTT Masyarakat NTT umumnya terbiasa dengan sosok kepemimpinan yang kalem dan ramah terhadap warganya Hal itu terjadi dalam kepemimpinan NTT sebelum Victor Laiskodat Pada masa kepemimpinan Franz Le Buraya atau kepemimpinan Pete Alexander Thalo Pemimpin ramah juga amat nampak di kabupaten-kabupaten Mayoritas bupati di NTT tergolong pemimpin ramah yang selalu santun ketika berbicara di depan publik Kalau diulas ke belakang, kepemimpinan yang keras sebenarnya pernah dikenali oleh masyarakat NTT Namun itu sudah jauh-jauh hari ketika masyarakat dipimpin oleh raja-raja yang mempraktekan feudalisme Tapi itu dulu Saat sistem demokrasi menguat, praktek kepemimpinan yang keras perlahan memudar Menguap dan menghilang Karena itulah, ketika praktek kepemimpinan yang keras kembali diperlihatkan Maka muncullah kontroversi dan perdebatan Ada yang setuju dengan cara Laiskodat namun banyak juga yang tidak menyukainya Cara menyelesaikan sengketa lahan antar Pemprov NTT dengan masyarakat Besipai Kebupaten TTS menjadi kontroversi gubernur FBL berikutnya Sengketa lahan ini menjadi sorotan publik di NTT sejak tanggal 12 Mei 2020 Saat FBL mengunjungi Besipai bersama Bupati TTS dan sejumlah aparat Tetangan rombongan gubernur diterima dengan aksi demonstrasi mama-mama yang bertelanjang dada Peristiwa yang diabadikan sejumlah media itu pun viral di dunia maya Gubernur ternyata tidak menenangkan situasi Diskusi antara FBL dan perwakilan warga menimbulkan kontroversi baru Lantaran nada keras FBL yang menjawab keluhan warga Dialog itu dipenuhi oleh nada-nada keras yang dilontarkan oleh gubernur Victor Laiskodat Hal itu tentu saja menjadi kontroversi Selama ini seperti sudah dijelaskan sebelumnya Masyarakat NTT terbiasa dengan kepemimpinan yang kalem Yang selalu ramah ketika berdialog dengan warga Karena itu umumnya masyarakat NTT merasa argumen keras gubernur Victor Laiskodat Merupakan hal yang sama sekali baru Dan sejak peristiwa itu Kontroversi atas cara Pemprov NTT menyelesaikan sekitar lahan Besipai menjadi perdebatan hingga kini Dari sekian kontroversi gubernur Victor Barangkali kontroversi inilah yang paling memetik amarah publik Berbeda dengan dua kontroversi sebelumnya Dimana gubernur FBL masih dibela oleh warganya Dalam kontroversi ini Nyaris seluruh warga NTT yang membela toko adat Sumba Peristiwa gubernur FBL memarahi toko adat Sumba Bermula ketika dirinya melakukan kunjungan ke Sumba Timur 29 November 2021 Saat berdialog dengan toko Merapu, Umbu, Maramba, Hawu Proses dialog berujung perdebatan soal tanah ulayat Yang diklaim FBL sebagai aset Pemprov Mulanya Umbu, Maramba, menanyakan proses penyerahan tanah Sebab ia merasa tanah tersebut merupakan hak ulayatnya Umbu, Maramba, juga mengatakan seharusnya pemerintah Menghargai tanah ulayat karena sudah diatur Namun, Victor mengancam akan memenjarakan umbu dan masyarakat adat Jika tidak mematuhi perintah Sebab pengelolaan lahan tersebut akan dilakukan Pemprov NTT Untuk kemajuan masyarakat di tempat itu Terjadi perdebatan serius dan adem mulut setelah itu Gubernur Victor Laiskodat yang terpancing amarah kemudian Melontarkan kata-kata kasar terhadap salah satu warga Video adu mulut tersebut pun viral di Jagadmaya Warganet berame-rame membela Umbu, Maramba, Hawu Dan mengecam tindakan gubernur NTT Kecaman warganet membuat sang gubernur mengeluarkan klarifikasi Beberapa waktu berselang, gubernur FPL dan Umbu, Maramba, Hawu berdame Ketika Laiskodat mengunjungi Sumba Tetapi kita sebagai manusia Berarti kita harus menarik Haku lain kita harus menarik Pada 1 Agustus 2022 Lagi-lagi kontroversi terjadi Kali ini bukan karena perkataan Kali ini karena kebijakan gubernur Victor Laiskodat yang bikin polemik Sang gubernur menaikkan tarif masuk di dua pulau Pulau Komodo dan Pulau Padar sebesar 3,7 juta rupiah Satu hari berselang, polemik muncul lagi Penggiat pariwisata berame-rame melakukan demonstrasi tolak keputusan itu Mereka merasa itu membuat angka kunjungan berkurang Dan tentu saja Begitupun penghasilan mereka Sang gubernur sudah mencoba memberikan klarifikasi Kata FBL Keputusan itu untuk menjaga konservasi alam Dan kalau ingin wisata murah Dia mempersilahkan mereka untuk menikmati Pulau Rinca Yang karena itu memang untuk menjaga agar ekosistem baik darat pada kepulauan 20 itu Dan ke laut dan lautnya Sekitarnya itu bisa terjaga dari pembomongan ikan Terus pencurian apa namanya terhadap makanan komodo Yang juga itu dampaknya kepada nantinya kepada masalah di Nusa Tenggara Timur Khususnya bagaimana keinginan bawah laut terlalu dibom terus Itu akan mengalami kondisi yang dari hari-hari Kami sudah sepakat bahwa ini masalah sosialisasi yang belum bisa berjalan dengan baik Karena itu perlu selalu dilakukan sosialisasi Yang kedua Dari kelompok-kelompok yang tidak setuju Klarifikasi FBL tak membuahkan hasil Demonstrasi jalan terus Sehingga terdengar oleh pemerintah pusat Tak lama kemudian Sang gubernur memilih mengalah Dia pun mencabut keputusan itu Bersang dari sekarang Indah Kembali anda Terima kasih.